Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang akan membagikan news, entertainment, dan hiburan. Kali ini kita akan membahas dua berita viral yang sedang hot-hotnya minggu ini. Yang pertama ini adalah dari perseteruan antara merek Geprek Bensu dan I.M. Geprek Bensu. Geprek Bensu ini seperti kita tahu ya teman-teman, ini adalah milik merek dari artis Robin Onsu dan I.M. Geprek Bensu ini adalah milik dari Bapak Benny Sujono. Pada perseteruannya ini sudah menyampaikan sampai ke Mahkamah Agung seperti kita tahu sebelumnya, dan pemenangnya adalah dari Bapak Benny Sujono. Tapi dari pihak Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menerbitkan surat penghapusan terhadap merek dari PT. I.M. Geprek Bensu dan Yang Sen, yang kemudian akhirnya dengan penghapusan merek Bapak Benny Sujono. Padahal sebenarnya pemenangnya adalah dari pihak Bapak Benny Sujono. Atas nama klien ini adalah seperti kita kutip dari beberapa media sosial, dari Bapak Edi menyayangkan tindakan Dirjen yang tidak profesional, terkesan sengaja semena-mena menyelenggunakan kekuasaan menghapus merek-merek terdaftar klien. Menurut Edi, seharusnya Dirjen Kekayaan ini hanya melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan sertifikat merek-merek atas nama RSO, tentukan menghapus merek yang menang sengketa dengan Ruben Onsu tersebut. Demikian teman-teman, hasil dari sengketa dari Ruben Onsu dan Bapak Benny Sujono, walaupun pemenangnya adalah Bapak Benny Sujono, tapi pada kenyataan di Dirjen Kekayaan melambang hapus milik dari pemenang sengketa. Bagaimana pendapat Anda teman-teman? Silahkan komen di bawah. Kita lanjut ke berita yang berikutnya teman-teman. Teman-teman, ini adalah dari RUU Cipta Kerja. Teman-teman, yang beberapa hari ini, sudah semingguan lebih ini, menjadi polemik, menjadi kontroversial. Ini adalah beberapa poin dari RUU Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi undang-undang setelah mendapatkan persetujuan dari sebagian besar fraksi di DPR. Ini adalah beberapa poinnya apa saja, teman-teman. Yang pertamanya adalah, satu, UMK bersarat dan upah minimum sektoral kabupaten. UMK ini dihapus. Buruh menolak keras kesepakatan ini lantaran UMK tidak perlu bersarat dan UMSK harus tetap ada. Di mana UMK tiap kabupaten atau kota memang berbeda nilainya. Itu, teman-teman. Jadi, yang pertamanya adalah UMK yang dihilangkan di tiap kota itu akhirnya menyebabkan tidak puasan dari para demonstran. Yang kedua adalah pengurangan pesangon. Jadi, hanya 25 kali upah bulanan. Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 3-2 bulan upah akhirnya berkurang, teman-teman. Hilang 7 ya. Jadi, menjadi 25. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS ketenaga kerjaan. Jadi, otomatis teman-teman misalnya ada yang bekerja dan akhirnya di PHK teman-teman itu maksimalnya sebenarnya hanya 19 bulan karena 6 bulannya itu adalah dibayar BPJS ketenaga kerjaan, teman-teman. Jadi, kalau di BPJS ketenaga kerjaan, otomatis kan ini adalah iuran dari teman-teman juga. Walaupun memang separuhnya dengan perusahaan. Jadi, yang ketiga adalah perjanjian PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Buru menolak perjanjian kerja waktu tertentu seumur hidup. Mengenai PKWT perjanjian kerja waktu tertentu ini di mana disebut bahwa kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak. Seperti kita ketahui, teman-teman, PKWT itu pada sebelumnya ada batasnya. Jadi, misalnya sudah 1 kali atau 2 kali PKWT itu otomatis akan menjadi karyawan tetap. Tapi, di sini ada perjanjian PKWT yang menjadikan ada kontrak kerja seumur hidup. Kita ketahui bahwa kalau PKWT itu kalau misalnya teman-teman bekerja selama 12 bulan, dikontrak selama 12 bulan, terus lanjut 12 bulan lagi, itu otomatis teman-teman harus agak jeda dari aturan perusahaan. Jadi, teman-teman harus off dulu 1 bulan atau istilahnya itu keluar ya, biar kalau perusahaan masih ingin namanya kontrak ya. Karena kalau mbak Blas itu akhirnya karyawan tetap. Kita lanjut ke empat, yaitu sistem outsourcing. Di sini dari pihak demonstran ini menganggap bahwa tanpa adanya batas pekerjaan yang boleh outsourcing. Nah, di sini semuanya bisa outsourcing, teman-teman. Padahal di aturan sebelumnya ada beberapa hal yang mengenai outsourcing. Jadi, tidak semua jenis pekerjaan. Kalau dulu outsourcing hanya dibatasi untuk 5 jenis pekerjaan, sekarang semua jenis pekerjaan bahkan ada kontraknya pun bisa seumur hidup. Terus, jaminan apa misalnya? Mereka itu outsourcing itu kehilangan pekerjaannya. Jaminan apa yang diterima? Yang kelima adalah cuti haid dan melahirkan hilang. Para buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Ya, dia menjelaskan cuti haid dan melahirkan bagi pekerja karena hak upahannya atas cuti tersebut hilang. Oke, itu yang kelima, teman-teman. Terus, kita lanjut ke yang ke-6. Yang ke-6 ini adalah cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan hilang. Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah-upahannya tidak dibayar. No work, no play, teman-teman. Padahal kita ketahui, teman-teman, kalau karyawan hamil selama dan melahirkan selama 3 bulan, Selama 3 bulan itu, karyawan tetap mendapatkan gaji full. Dan dengan KU Cipta Kerja ini, teman-teman, Oke, tetap teman-teman, boleh kalau lahiran, hamil lahiran itu boleh. Tapi namanya, teman-teman, no work, no play. Tidak kerja, tidak dibayar. Jadi, selama 3 bulan, teman-teman ini hamil dan melahirkan, Tidak dibayar sama sekali. Aturan ini, dinilai bertentangan dengan Konvensi Internasional ILO, International Labor Organization, Yang mengatur bahwa buruh yang mengambil la ujdi, Maka harus dibayarkan upahnya. Tapi teman-teman yang perempuan, ya. Yang sedang hamil dan melahirkan selama 3 bulan. Masa dengan, oh, ini akhirnya hilang. Apa, tetap no work, no play, ya. Jadi, tidak dibayar selama 3 bulan. Oke, itu yang keberatan dari teman-teman kita. Yang demo, yang ketujuh adalah status outsourcing seumur hidup. Alsan buruh menolak error Cipta Kerja adalah Karena karyawan kerja dan outsourcing seumur hidup, Ini maka jaminan pensiun dan kesehatan mereka hilang, teman-teman. Ini sangat memberatkan dan sangat kurang bisa diterima oleh para demonstra. Itu yang teman-teman nomor tujuh adalah status outsourcing seumur hidup. Para buruh ini juga beserta 32 federasi. Ini menolak Omnibus Law RU Cipta Kerja Karena dan beberapa teman-teman kita ini menggelar aksimalko nasional pada 6-8 Oktober kemarin. Teman-teman ini menyampaikan bahwa Menyampaikan pendapat di muka umum tentang menolak Omnibus Law RU Cipta Kerja Oke, demikian teman-teman mengenai berita viral 2 hari ini Mengenai Ruben Onsu yang berseru dengan Benny Sujono Walaupun akhirnya menang Benny Sujono Tapi akhirnya yang dihapus mereknya adalah malam Benny Sujono Ada apa dengan ini semua? Mari kita lihat berita selanjutnya Terus yang kedua adalah mengenai poin-poin apa saja sih yang ditolak di Omnibus Law Teman-teman yang menolak cipta kerja Kita berjumpa di video-video yang lainnya teman-teman Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!